Hai girlfriend, disini ada soal Di bawah ini, senyawa yang tergorong ester itu adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini yang pertama, kita perlu ingat kembali ini Mengenai gugus-gugus fungsi yang ada pada senyawa turunan hidrokarbon Untuk bisa menentukan, kalau ester itu gugus fungsinya apa sih? Ini adalah tampil beberapa gugus fungsi pada turunan hidrokarbon Yang pertama alkohol dan ether Keduanya ini punya rumus umum yang sama Yaitu CNH2N plus 2O Sehingga keduanya berisomer fungsi Yaitu rumus umumnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda Alkohol gugus fungsinya OH Ether gugus fungsinya O Yang kedua aldehyde dan keton Keduanya pun berisomer fungsi, karena rumus umumnya sama CNH2NO, tapi gugus fungsinya berbeda Aldehyde COH, sedangkan keton CO Kemudian yang ketiga asam karboksila dan ester Keduanya ini pun berisomer fungsi, karena rumus umumnya sama-sama CNH2NO2 Tapi gugus fungsinya berbeda Asam karboksila COOH dan ester COO Yang ketiga adalah amina Kemudian perlu diingat Pada ether, keton, ester, dan amina Gugus R-nya bisa sama ataupun berbeda Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan Berarti kita tahu bahwa ester itu rumus umumnya adalah CNH2NO2 Kemudian, gugus fungsinya itu adalah COO Kita jabarkan masing-masing Yang A, CH3, COO, CH2, CH3 Kalau kita lihat, ini gugus fungsinya adalah COO Maka ini tergolong ester Kita ingat kembali aturan tertanama dari ester ya Yang pertama kita tentukan rantai utamanya Yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus ester Lalu gugus karbon yang berikatan dengan O, gugus ester Dianggap sebagai alkil dan diletakkan di depan pada penamannya Dan gugus karbon yang berikatan dengan C, gugus ester Adalah rantai utama yang diberi akhiran oat Contohnya di sini, ada struktur etil pentanwat Yang dekat dengan O, ini adalah alkilnya yaitu etil Kemudian ini adalah gugus alkanwatnya Atom karbon gugus ester ini Sebagai rantai utama dan selalu mendapat atom karbon nomor 1 Kalau ada cabang sejenis pada rantai utama ini Yang jumlahnya lebih dari 1, cukup ditulis sekali Tapi diberi awalan sesuai dengan jumlahnya Kalau lebih dari 1 jenis cabang Maka urutan penamaan sesuai dengan abjadnya Kemudian untuk format penulisan senyawanya Sebut nama alkil Kemudian nomor substituen Lalu nama substituen atau cabang pada rantai utamanya Kemudian sebut nama dasar alkanwatnya Contohnya metil 2-metil butanoat Gugus alkilnya adalah metil Gugus alkanwatnya adalah butanoat Di mana pada gugus alkanwat Di C nomor 2 terdapat cabang yaitu metil Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan Ini yang dekat dengan O berarti adalah alkil C-nya ada 2 berarti etil Kemudian di sini adalah alkanwatnya C-nya ada 2 berarti etanoat Sehingga poin A benar Yang B serta yang D terdapat kesalahan Di mana di sini bukan CH3 3 kali Tapi hanya CH3 Kita gambarkan strukturnya Ini pun punya gugus fungsi C-O-O Berarti ini adalah ester Alkilnya Di sini adalah tersiar butil Alkanwatnya C-nya 2 Berarti etanoat Sehingga poin B benar Lalu yang C CH3 O-CH3 Kalau kita lihat Gugus fungsinya adalah O Ini adalah gugus fungsi dari ether Alkilnya adalah CH3 Jumlahnya 2 Ini bisa disebut di metil ether Jadi yang C salah Lalu yang D CH3 C-O-O-H Gugus fungsinya C-O-O-H Ini adalah gugus fungsi Asam alkanwat C-nya ada 2 Maka ini adalah asam metanoat Jadi yang D salah Lalu yang E CH3 C-O-CH2 C-H3 Kalau kita lihat Gugus fungsinya adalah C-O Ini berarti keton Penomeran dimulai dari yang dekat Dengan gugus fungsi Gugus fungsinya di nomor 2 Berarti namanya adalah 2 butanon Jadi ini salah Kesimpulannya Senyawa yang tergolong ester Dengan gugus fungsi C-O-O Adalah A Dan B Ini kesimpulan jawabannya Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya